Happy Valentine's in love perspective omar Hari Valentin tidur sendiri Jennifer Jill bersindiran menohok pada ajun perwira hingga ngamuk begini Pasangan yang menikah berbeda usia 17 tahun itu kini membuat heboh Jennifer Jill kembali memberikan sindiran untuk ajun perwira Kali ini sindiran tersebut lebih belak-belakan Sambil menunjukkan bantal berisal sang suami Jennifer Jill mengurai kebusaran karena tidur sendiri Kode yang diurai Jennifer Jill itu seolah ingin ia sematkan pada ajun perwira Sebelumnya Jennifer Jill juga sempat membagikan video singkat seolah rasa bosannya terhadap pasangan Paling enak malam-malam gini kita makan tau genjot kenyang nih Sama teman-teman sahabat jangan sama pasangan ngapain Juga lu sama pasangan gila enggak bosan Kata Jennifer Jill Lebih lanjut Jennifer Jill pun secara terang-terangan menyindir Sosok pasangannya tersebut diakui Jennifer Jill pasangan itu tidak lebih baik daripada teman Sebab menurut Jennifer Jill pasangan adalah sosok yang suka berbohong Pasangan tuh suka ngebohong Kalau teman enggak ngebohong paling nyakitin doang Habis itu kita jalan-jalan di kota Jakarta Kalau bosan pulang ke rumah check-in di hotel Pungkas Jennifer Jill Meski begitu sosok yang sedang disindir Jennifer Jill Soal pasangan suka berbohong itu tampak tidak jelas Apakah sindiran tersebut ditujukan untuk ajun perwira Sang suami Seolah ingin melanjutkan sindirannya Jennifer Jill kemudian memuai kehebohan lagi Sambil tidur di kamar Jennifer Jill Mengumumkan kalimat sindiran untuk seseorang Sosok yang sedang disindir Jennifer Jill itu disinyalir adalah Sang suami ajun perwira Sebab dalam sindiran tersebut Jennifer Jill menyinggung soal sosok Menyinggung soal A dan J Good morning bantal A Good morning bantal J Maslu Dalam sindirannya Jennifer Jill mengaku lebih enak tidur dengan bantal Paling enak nih tidur bangun sama bantal Ada tulisan A doang Orangnya gak ada Ada J nya juga Tapi nyawanya gak ada Ucap Jennifer Jill Dalam unggahan historinya terbaru Jennifer Jill juga mengunggah momen valentine Namun dia tak bersama sang pasangan Yaitu ajun perwira Melainkan dia dengan sang putra Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini Apakah benar rumor yang mengatakan bahwa Ajun perwira dan Jennifer Jill lagi ada masalah Terbukti secara belak-belakan Jennifer Jill ungkap dirinya tidur sendirian di kamar Dan merayakan hari valentine tak bersama sang suami Padahal pasangan yang berbeda usia 17 tahun tersebut Biasanya kesana kemari selalu bersama-sama Tapi nyatanya kali ini Jennifer hanya sendiri Lalu bagaimana menurut kalian kira-kira? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton